Hai semuanya sayang karena lomboknya lomboknya goreng wah Oh enek enek make cari cabe Wow ini make sayur sayur terong sambal terong temen-temen terus sayur tewel lihat ya sepatu butmu ya sini sini belum beli Iya lihat sini ada mulutnya mana dan selalu anu Pak takimi ada mulutnya katanya jebol Yes nanti kalau punya rezeki beli ya ya ini nah Alhamdulillah kasih aku ya Alhamdulillah rezeki pagi-pagi ini tadi orang beli rumput kolonjono temen-temen dan Pak takim cari lagi Astagfirullahaladzim Alhamdulillah sudah selesai aku panen-panen nih dapat dua Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya di channelnya Mama C family bagaimana kabarnya semua saudara online ku semoga baik-baik saja ya dimanapun semua saudara online ku berada semoga selalu diberi kelancaran rezeki kesehatan serta panjang umur amin dan tidak lupa selalu bersyukur bahagia selalu dan tetap semangat dan pagi hari ini sudah ngantaran anak-anak sekolah sudah sarapan tadi sama anak-anak dan Mama C mau ke sawah tapi Pak takim mau request suruh dibanuh suruh beliin pecel nasi pecel di rumah tadi cuma goreng jamur request anak-anak sama ayam kecap tapi Pak takim pengen pecel okelah Pak cakim Pak takim di belakang cari rumput mau dijual nanti kita jalan-jalan ke sawah sama ngantar sarapannya Pak takim Oke berangkat dulu cari nasi di pecel oke let's go Nah sudah disini ada bodohan ada apa nama neki bintingan ada bayak juga ada jenang ada punten dan pecel ini deketnya pasar cakring temen-temen jadi harus keluar rumah dulu mau beli pecel soalnya deket rumah nggak ada Oke masih antri Rp7.001 porsi temen-temen Oke ditunggu satu porsi di Rp7.000 temen-temen dan nasinya lihat nasinya banyak Hai dan nanti sama otot juga Hai saatnya bolang ya temen-temen bolang dek sawah ini ada otot ada tempe dan apa pecel terus ini Wedang jahe buat Pak takim Oke kita ke sawah dulu mendung-mendung temen-temen kita ke sawah mendung-mendung bawa no sarapan Pak takim sama Wedang jahe blusuhan 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 bolang dek sawah maksudnya maknya apa panen terong ya salih kalau maknya panen itu nggak bilang-bilang sudah dijual tahu-tahu salih maknya itu setengah enam itu sudah ke sawah mamaji masih repiak ngurusi anak-anak sekolah dan ini panas lagi ini panas lagi sungai nih kecil untuk mengairi sawah ini terang MAE waktu ini panen lagi apa belum belum kayak tapi sudah ada yang besar tuh enggak tahu kalau terang ini berapa Hai hari sekali enggak tahu mamaji nih hehehe terongnya MAE enggak tahu panennya kapan ini buahnya temen-temen ya kalau mau monggok rumah ini capek punya saudara tapi mamaji mesti beli kalau dikasih ya minta kalau apa habis padang minta tapi kalau buat jualan mamaji beli nah perjalanan ke sawah seperti biasa dan pak takim dimana enggak tahu di sana lihat-lihat teman-teman di sana lihat-lihat teman-teman Hai hijau hijau-hijau gak kelihatan nah nah itu pak takim tola tola hijau-hijau kayak kita nyebrang sungai dulu nah nyebrang sungai takut-takut tapi ini jatuh bismillah bismillahirrahmanirrahim jernih teman-teman tapi dangkal ya lihat kemarau jadi airnya itu citek nah oke bismillah 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 nah itu ada pak heri nah itu pak pak kim yang apa gelang mamaji jatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam enak dalangnya ya nengkono ya eh ada jalannya ini pak nanti aku koti ke begong bismillah nah ini pak takim sudah dapat rumput ini satu ikatnya berapa ya biasanya kadang sepuluh ribu satu ikat kadang kadang wiro eh 7.800 7.800 kok murah ini sarapan amit ada susu jahe juga waktunya waktu gelangku jatuh itu enak mana ya di sana oh di sana tiangnya di sana teman-teman bismillah nah makan di semak-semak yuk ya hehehe lewe 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 ini tadi 7.000 jadi kuang untuk karete bermanfaat ini tadi ot-ot sama tempe mbos nah sarapan di sawah banyak ya tapi pak takim nggak suka banyak orang lali aku nggak suka tapi dimakan bismillah ya ini pak takim sarapan di tengah sawah di pinggir sungai teman-teman sudah dapat empat kadang 7.000 8.000 10.000 nggak mesti nggak tahu suasana hutan hehehe nah gelangnya mamaci jatuhnya di sana teman-teman alhamdulillah ketemu jadi sekarang nggak nggak tak pakai trauma ya enak ya sambilnya kurang sambilnya kurang sambilnya kurang ya buat sendiri ya bisa banyak oke mari makan 7.000 segini tadi 2 entong lebih loh nasi oke ini enak apa rah anggih anggih dingin dingin ya wes mari makan suara angin dan burung ini pak takim belum selesai makan aku mau lihat baik di sawah ya ya iya ngapain aja lewat sini nanti dong lewat kini lah jalan nih nah bismillah lewat jalan atas jalan-jalan di sawah pagi-pagi musimnya orang bekerja itu dapat hari disana mau nanam singkong kita naik ke atas bismillah pohon suku ini banyak ya ya ini punya epak ada 1 2 3 4 5 dan tidak bisa dihitung menanjak ini bismillah wuuh 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 sungainya juga bersih kalau mau cari ikan sungainya disitu sampai kering kemarau kalau tidak kemarau sampai ke sana nah ini sawahe pae ditanemi jagung juga tapi belum waktunya panen itu bawahnya di cabai apa kacang ya nah itu ada pae pae ngapain ya kita lihat eh bersih teman-teman sungainya ini jagungnya pae orang gede-gede jagungnya cilik-cilik sedangkan ini seperti sarapan ini ini apa ini apa ini kayak sambal ini pak jenengnya ha? pokak pokak nah ini tanamannya pae juga cabai cabai ambil apa ini pak kacang? oh boncis oh boncis teman-teman boncis ini ini sayuran boncis dan ini cabai dan ini jagung jadi sebelum jagungnya panen sama pae mesti dikasih kacang atau boncis biar apa batangnya jagung itu ada manfaatnya jadi kalau sudah panen cuma ininya yang diambil jagungi dan batangnya dibuat lanjaran dan mae cari tebon kemakannya sapi nah itu mae disini jadi mae itu selalu di sawah teman-teman nah penggawaannya mae indik sawah cari tebon ini buat makannya sapi nah gula tebon mae ote-ote ambil alak wimandurane pak tagim mang beswarak oe sesarapan nanti ini tak kirim mang iki pae apa makan makan tempe 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 bos tayang anak lombok lombok kurung wah oh enek enek mae cari cabai wah ini mae sayurnya sayur terong sambal terong teman-teman terus sayur tewel terus aku mae sarapan ambil bocah bocah terus oh ini nasi jadi mae tadi ke sawah bawa sayur tewel sama sambal terong mantep ya terus oh ini mae tadi cari cabai sedikit oke ini sama pae tadi tuh tak kasih tali ini ya biar pohon enggak tumbang ya pak jadi dikasih lanjaran teman-teman setengah ada bambu nih biar pohon itu tidak jatuh nah biar pohonnya jagung itu tidak jatuh buat apa tumbuhnya taneman buncis biar meramba dan ada bambunya juga kalau lombok kan enggak usah dikasih lanjaran jadi nanti panenane pae dobel ya ada jagung ada buncis dan ada cabai soalnya pae itu petani ya mata pencariannya itu di sawah soalnya enggak kerja lagi sama mae juga itu di sawah teman-teman soalnya apa nama nih kalau cabai sama buncis itu hampir setiap hari panen dibuat makan lagi jadi kalau petani ya begitu ya mubeng mata pencariannya di sawah keke disini enggak ada rumputnya rumputnya cuma beberapa ini dan ini jagungnya pak yuk kecil-kecil ini gila sepanen-panennya nah biar ya pae melanjutkan apa jeneng ini apa jeneng pak ngeteng 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 tebon itu kasih tali ini maksudnya teman-teman dan aku mau pulang aku mau ke rumah iya apa namanya aku mau ke rumah saudaraku yang disumber sari lagi dan mau cari terong nah kebetulan juga itu saudaraku saudaranya pak takim maksudnya itu plastik kayak gitu nah mau ke rumah saudaranya mae yang disumber sehari kemarin yang punya salon teman-teman mau kesana dan mau kasih terong sama mae disuruh ngasih terong kesana sekalian mau main kesana dan kita grebek salonnya ya teman-teman oke dan berangkat ini aku mau cari terong dulu berangkat berangkat cari terong nah itu pak takim ada yang beli ya ada yang beli teman-teman ternyata ada yang beli sukete pak takim nah itu 10 ribu terkadang 8 ribu terkadang juga 7 ribu tapi kalau langsung dibeli sama orang itu kita tanya pak takim laku berapa nah laku berapa kira-kira alhamdulillah pagi-pagi sudah dapat rejeki ya teman-teman rejeki di sawah laku itu namanya buk rumput kolonjono pokoknya bahasanya kolonjono suket kolonjono teman-teman sudah standby harley ini pak takim ses itu sekalian pak takim bantu apa namanya nali-menali alhamdulillah suara ini air mengalir kalau disini itu gudangnya ya teman-teman pasarnya kalau malam kalau siang gini sih oke cerah tapi kalau malam hari disini itu pasarnya paham kan teman-teman pasarnya nah disini pasarnya oke nanti kita tanya pak takim masih bantu orangnya alhamdulillah 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 dipantau sama pak takim soalnya yang beli orangnya lumayan kayak pak eh lah setengah orang awas takutnya jatuh maksudnya teman-teman nah sudah dan alhamdulillah laku berapa ya dua itu berapa 20 kalau di luar kalau di luar 20 tapi kalau masuk penampungan tidak masih tercantung kadang ditimbang oh kadang ditimbang kalau masuk penampungan apa penjualan ini kalau gini langsung dapat uang 20 ribu ya alhamdulillah semangat aku mau cari terong mau ngasih lut nanti ya ya lihat ya sepatu budmu ya sini-sini belum beli iya lihat sini ada mulutnya dan selalu ada mulutnya katanya jebol ya nanti kalau punya rezeki beli ya ya ini nah alhamdulillah kasih aku ya alhamdulillah rezeki pagi-pagi ini tadi orang beli rumput kolonjono teman-teman dan Pak Takim cari lagi astagfirullah licin teman-teman dan aku mau cari terong mau tak bawa ke saudaranya Pak Takim daerah sumber sari lagi cuma beberapa aja nanti soalnya cuma satu rumah oke pulang-pulang enggak pulang sih cari terong Pak Takim cari kolonjono lagi kolonjono lagi kolonjono itu ini teman-teman rumput kayak gini namanya itu daun kolonjono nih tuh alon-alon ya dikit-dikit enggak usah banyak-banyak Bismillah nah itu dua sekaligus dikit Pak Takim mana eh hati-hati dua langsung sekaligus dikit yaitu 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 dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh berarti Pak Takim cari sepuluh nah aku mau bawa Arite Arite sama ini oke nah itu satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan yang tadi laku dua sepuluh berarti dan kita waktunya pulang cari terong dulu maksudnya teman-teman oke Bismillah sudah siang ini jam berapa ya masih setengah sembilan teman-teman masih pagi oke kita cari terong dulu Bismillahirrahmanirrahim sudah sampai sawahnya ayo kita belusuan cari terong beberapa ya iya itu Pak Giono lagi panen kacang oke kita interview Pak Giono sebelum cari terong oke nah ini Pak Giono panen kacang panjang ya Pak Giono ya kacang panjang ini ada setengah meter nih setengah meter ini berapa per kilo per kilo 3.000 dari petani iya wes wes mahal termasuk alhamdulillah ini kacang panjang ambil apa Pak Giono sama terong sama terong hijau ya terongnya baru mau bunga oke wes panen-panen sendirian semangat Pak Giono ya makasih ya aku juga mau panen terong panen terong mau dikasih saudara teman-teman dan kita panen-panen dan kita panen-panen dikasih saudara terangnya gua dikedi Pak Giono dikasih saudara sulit soalnya pegang hp sambil cari terong oke kita lanjutin dulu cari terong ini banyak maksudnya kita pilih yang besar-besar aja kita berusaha lagi cari terong yang besar ya teman-teman kalau kecil itu emang-emang yang besar-besar ini juga besar oke tak petik dulu enggak bapak tau sis beberapa 10 mungkin ya nanti biar dikasih sama simboknya lut ini besar-besar bingung teman-teman sendirian soalnya bingung teman-teman bumu besar ya teman-teman cukup sulit di pelontir-pelontir dulu sampai bingung ini sudah dapat 5-5-6-7 kurang beberapa lagi oke kita survei tanaman terong ema banyak ya teman-teman banyak ya teman-teman nah aduh-aduh katanya saudara online ku terong ungu malah banyak khasiatnya ya dan caranya tak pelontir-pelontir kayak gini seharusnya tangan dua teman-teman tapi satu ini pegang hp jadi tenaga ini alon-alon dan lumayan keras sabar sabar panjang teman-teman lihat-lihat ini waktunya panen kelihatannya kita jalan-jalan jalan-jalan di Peterongan desa Peterongan dan masih buahnya ini waktunya panen juga aku cuma ambil 10 aja oke Alhamdulillah sudah selesai aku panen-panen nih dapet 12 12 terong tadi katanya 10 nambah 2 oke mau tak bungkus plastik dulu dan kita pulang ke rumah saudara Alhamdulillah sampai rumah yang ngos-ngosan ini sudah dapet terong ini mau kasihkan kita bawa ke rumah saudaranya Pak Takim yang di Sumber Sari juga dan ikuti terus kelanjutan video Mamaci bagi-bagi rezeki Terong sama grepek salonnya saudaranya Pak Takim oke dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih teman-teman jangan sampai ketinggalan video selanjutnya ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sayang dari keluarga Mamaci di Milita dadah